Sementara itu setelah meresmikan nama pesawat Nurtanio, Presiden Joko Widodo langsung bertolak menuju Vietnam dan Filipina untuk menghadiri KTPT APEC dan ASEAN. Pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan akan menjadi isu yang dibawa Presiden dalam forum internasional tersebut. Presiden Joko Widodo didampingi ibu negara Iryana Joko Widodo beserta rombongan bertolak menuju Hanoi, Vietnam pada Jumat pagi dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Keberangkatan Presiden menuju dua negara ASEAN itu untuk menghadiri dua konferensi tingkat tinggi yakni KTPT APEC dan KTPT ASEAN. Indonesia akan memperjuangkan sejumlah isu diantaranya menghilangkan penetapan tarif yang dianggap berkontribusi dalam pembangunan desa. Begitu juga halnya dengan memperkecil kesenjangan sosial lewat pemberataan ekonomi. KTPT APEC di Danang, Vietnam akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 11 November. Tema yang diambil dalam KTPT tahun ini adalah Creating New Dynamism for Steering New Future. Bertepatan dengan peringatan Hari Palawan Nasional, Indonesia kembali memiliki pesawat buatan dalam negeri. Pesawat yang diberi nama Nur Tanio itu diharapkan mampu membangkitkan semangat gedir gantaraan Indonesia. Informasinya akan disampaikan Eko Frima langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Eko, seperti apa tepatnya pesawat hasil karya anak bangsa? Ya, sumi benar sekali. Baru saja Presiden Joko Widodo menyematkan nama Nur Tanio kepada pesawat N219 yang telah dibuat hasil karya anak bangsa yakni PT Dirkantara Indonesia dan juga PT 8. Nama Nur Tanio sendiri dipilih dari seseorang yang merupakan perintis penerbangan Indonesia. Dan pesawat ini sendiri adalah pesawat dengan dua mesin dan mampu membawa 19 orang. Pesawat ini sendiri keunikannya adalah mampu mendarat dengan landasan pendek yakni 500 meter. Dan pesawat yang dibanderol dengan harga 81 miliar rupiah ini diharapkan mampu membangkitkan semangat gedir gantaraan Indonesia. Tadi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dalam peresmian yang bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November ini, diharapkan semangat untuk mampu bekerja tanpa banyak polemik, diharapkan bisa dicontoh dari pesawat yang diharapkan mampu membangkitkan semangat gedir gantaran Indonesia. Dan untuk ke depannya terkait rencana produksi masal, rencananya pesawat ini akan dimulai di produksi masal pada tahun 2019 mendatang. Dan pesawat Nurmatio ini sendiri, maksud kami Nurtanio ini sendiri setelah memulai penerbangan perdanaannya mulai dari Bandara Hussein Sastanegara menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan tadi juga kembali diuji terbangkan di hadapan Presiden Joko Widodo mengelilingi Bandara Halim Perdana Kusuma dan kembali lagi di Bandara Halim. Dan sedikit mengenai nama Nurtanio ini dipilih menjadi nama yang disematkan Presiden untuk pesawat transportasi nasional N-219. Nurtanio diambil dari nama Perintis Industri Pesawat Terbang Indonesia dari Laksamana Muda Anumerta Nurtanio Pringo Adi Suryo. Ia menjadi sosok pembuat pesawat terbang yang awalnya berada di Bandara Joko Widodo. Demikian Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Eko Frima melaporkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemirsa, hari ini PT Dirgantara Indonesia menggelar uji coba pesawat N-219 yang merupakan pesawat kebanggaan produksi anak bangsa. Pesawat N-219 menjadi kebanggaan baru bagi masyarakat Indonesia pasalnya pesawat ini murni produksi dalam negeri yang memang sengaja diperuntukkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia untuk dapat terhubung dengan wilayah Perintis ataupun wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Reporter Najla Hilabi dari Bandung, Jawa Barat akan mengajak Anda langsung melihat ke dalam prototipe pesawat N-219. Ini adalah salah satu prototipe pesawat N-219 yang seringkali diuji coba, yang kita lihat ada penerbangan pertamanya pada tanggal 16 Agustus 2017 lalu. Nah ini sudah bersama saya nih Pak Palmana Banandi selaku Chief Engineer. Kalau kita bilang berarti ketua tim teknisnya Pak, ketua insinyurnya. Nah ini prakarsanya Pak Palmana Banandi. Nah ini boleh gak sih Pak saya diajak tur nih mau ngeliat ke dalam untuk prototipe pesawat N-219? Boleh ya? Yuk kita naik. Silahkan. Naik Pak. Ya. Ini dia ternyata dalamnya ya Pak ya, prototipenya dari pesawat N-219. Suasana cabin. Suasana cabin. Suasana cabin dari N-219. Oke, Pak Pal ini sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas kerja keras teman-teman dari PT Dirgantara Indonesia untuk mengwujudkan pesawat N-219. Tapi boleh Pak ini kita tur, Bapak tur guide-nya. Jadi Bapak yang sekarang lebih banyak menjelaskan. Boleh Pak Palmana? Boleh. Ya, jadi ini adalah prototipe pertama dari N-219. Nanti akan kami buat dua prototipe yang terbang. Oke. Ini kita berada di dalam cabin. Oke. Jadi memang ini isinya sementara belum ada penumpang, kerusi penumpang tetapi isinya adalah peralatan. Oke. Ini kita namakan flight test instrumentation system. Jadi semua peralatan ini kita pakai untuk memonitor situasi ataupun performance dari pesawat maupun sistem yang ada di N-219. Sehingga nanti data-data itu bisa direkam oleh alat-alat ini dan kita bisa lakukan analisa. Oke. Apakah itu akan sama enggak dengan prediksi awal kita? Karena sebelum terbang kita menyiapkan seluruh data-data analisis terkait dengan performance tadi. Sehingga itu yang menjadi evident ataupun pertanggung jawaban kami ke authority untuk dievaluasi oke betul pesawat ini siap diterbangkan. Oke. Pak Pal, kalau mengikuti perjalanannya kan ini sudah dua kali di uji coba diterbangkan di luar ya. Selain memang yang biasanya dilakukan di dalam dengan menggunakan ground power. Ground power betul sekali. Nah dari hasil analisa teman-teman yang sekarang menganalisa di kabin setiap dua kali penerbangan. Nah itu apakah hasilnya memuaskan bagi PT Dirgantara Indonesia Pak Pal? Alhamdulillah memang ini di luar perkiraan kami. Jadi dari flight yang pertama kita sudah melakukan offline data. Kita analisa data yang kita peroleh menunjukkan bahwa pesawat ini hampir sama dengan lebih bagus bahkan ya. Ada beberapa hal yang lebih bagus dari prediksi kita. Sehingga saya optimis bahwa ke depan pesawat ini akan semakin major dan performanya akan lebih bagus dari hasil analisis yang awal yang kita buat. Oke, ini Pak berarti kan nanti kalau misalnya kita sudah selesai ini Pak uji ketahanan, kelayakan dan juga sertifikasi berarti di bagian kabin yang saat ini kita berdiri akan diisi sekitar 19 kursi penumpang. Jadi nanti akan ada 19 kursi penumpang menggantikan dua peralatan FTS ini. Memang ini menjadi salah satu produk kebanggaan kita pesawat N219 setelah sebelumnya pesawat N250 yang diciptakan pada 10 Agustus 1995 akhirnya bangsa kita kembali berbahagia dengan kehadiran pesawat N219 yang nantinya diharapkan dapat berfungsi dari bangsa untuk bangsa yang dapat menghubungkan wilayah perintis untuk dapat meningkatkan beberapa hal dari aspek infrastruktur, pariwisata dan juga ekonomi kerakyatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Najla Hilabi, Sabako Fisasa, Metro TV. Pak Pak, terima kasih banyak. Pak Bersa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala beserta Rekam Penteri Kabinet Kerja memperkati Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hari Pahlawan juga diperkati oleh ratusan mahasiswa akademi belan negara. Kami bergabung dengan Aftian Siswoyo dari Taman Makam Pahlawan Kalibata dan Syazabi Sastro dari Kampus Akademi Belan Negara. Kita akan ke rekan Aftian terlebih dahulu. Bagaimana jalannya peringatan Hari Pahlawan yang dihadiri oleh Presiden dan pejabat lainnya, Aftian? Silvia, baru saja selesai upacara ziarah nasional peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017 di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Dan upacara ini sendiri tadi dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara pada hari ini. Dan seluruh peserta upacara yang hadir di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata ini berada di Plaza Taman Makam Pahlawan Nasional Utama dan melakukan penghormatan terhadap arwah para pahlawan untuk mengenang pertempuran 10 November di Surabaya. Dan usai dari upacara ini sendiri tadi, Presiden Joko Widodo melakukan prosesi peletakan karangan bunga di depan monumen yang ada di Plaza Taman Makam Nasional Kalibata. Dan kemudian tadi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa untuk arwah para pahlawan langsung di TMP Kalibata. Dan kemudian untuk tema hari pahlawan hari ini adalah perkokoh persatuan untuk membangun negeri dengan harapan pada momentum hari pahlawan ini sendiri bisa menjadikan masyarakat Indonesia semakin bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Dan diharapkan untuk para generasi muda dengan peringatan hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2017 ini bisa menjadikan para pahlawan ini menjadi salah satu motivasi dan juga menjadi salah satu panutan agar mereka bisa semakin berkarya, berkreasi dan bisa dijuluki sebagai pahlawan masa kini. Dan sebelumnya juga telah hadir di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata ini selain Presiden Jokowi Dodo juga ada Wakil Presiden Yusuf Kala bersama Ibu Mufidah Kala dan juga hadir Panglima TNI Jendral Gato Turmantio, kemudian juga ada Kapolri Jendral Paul Tito Karnavian dan juga ada Menko Paul Hukam, disini ada Pak Wiranto, kemudian ada Kepala Staff Kepresidenan Teten Mas Duki dan juga ada disini Menteri Mendikbud, ada Muhajir Effendi, kemudian ada Menteri Sosial Kofifai Interparawangsa serta Menteri Agama Lukman Hakim Sari Fudin. Dan pada hari Kamis lalu, Presiden Jokowi Dodo juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh yang terpilih pada tahun ini. Keempat tokoh yang mendapat gelar pahlawan berasal dari empat provinsi yang berbeda mereka yakni Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Masjid dari Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian Almarhumah Laksamana Malahayati dari Provinsi Aceh dan Almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Provinsi Kepulauan Riau dan Almarhum Lafran Pane dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua pelakat, tanda jasa, dan penghargaan gelar pahlawan nasional diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada para ahli waris. Silvia Terima kasih kerama Almarhum